Sambal merupakan salah satu pelengkap makanan favorit yang ada di Indonesia Rasa yang enak membuat sambal ini sangat digemari Hari ini saya akan membuat sambal hijau yang sangat sederhana Oke langsung saja kita eksekusi Bahan-bahan yang digunakan sangatlah mudah Yaitu cabai hijau, campur cabai setan, langsung bawang merah, bawang putih, garam, dan gula Kita menggunakan bahan yang sangat simpel dan pastinya ada di dapur Nah selanjutnya potong sedikit saja atau lukai cabai agar saat digoreng tidak meletus Nah tujuannya agar tidak meletus Kalau tidak ingin repot-repot memotong ya bisa saja Tapi saat penggorengan harap ditutup supaya tidak melukai Nah selanjutnya kita tahap ke masak Jadi bahan-bahan ini kita masak sebentar saja sampai kondisinya layu Nah jangan lupa menggunakan api sedang Minyaknya kita cukup sedikit saja Selain hemat juga bermanfaat Pertama yang kita goreng yaitu bawang putih dan bawang merah Di sini tujuannya untuk memisahkan agar tidak tercampur dengan cabai Gorengnya itu tidak usah lama-lama ya Jadi setelah terlihat layu langsung saja diangkat Supaya tidak gosong Karena kalau rasanya gosong tidak enak Setelah kita angkat lalu kita masukkan cabai Sama cabai ini kita gorengnya cukup untuk melayukan saja Tidak perlu sangat matang atau sangat gosong Bahkan jangan sampai mentah juga Karena cabai yang tidak matang atau terlalu gosong Akan mempengaruhi rasa pada saat dibikin sambal nanti Nah setelah sudah dikira sudah layu Kita angkat Kita kiriskan sebentar Ini dia kondisinya layu Jadi kalau dipegang itu layu pokoknya Nah di sini saya tidak menggunakan copek ya teman-teman Jadi saya menggunakan chopper saja Biar cepat Di sini kita menggunakan sambal Nah sambal itu aslinya kan teksturnya kasar Nah jadi kita choppernya tidak usah lama-lama Nah ini dia teksturnya Tekstur sambal yang enak itu seperti ini Tidak lembut Nah setelah selesai kita giling Kita akan masak kembali sambal ini Agar sambalnya benar-benar matang Kita tambahkan minyak sedikit saja Jangan lupa juga Di tahap ini kita masukkan Garam dan gula Untuk mendapatkan rasa yang nikmat Nah di sini saya tidak menggunakan Penyedap apapun ya teman-teman Itu silahkan kalian Kalau mau memakai penyedap juga tidak masalah Ini opsional saja Kita aduk-aduk sampai matang Jangan dibiarkan hingga mereka gosong Kasian nanti rasanya tidak enak Kita terus aduk-aduk Sampai benar-benar matang Jangan lupa dicicip juga Kalau dirasa kurang sedikit asin Atau sedikit manis Nah silahkan ditambahkan Sesuai selera masing-masing Karena ini sambal yang sederhana Maka bahannya ya sangat sederhana saja Kalau ingin yang lebih mewah Ya silahkan tambahkan sesuatu Apapun yang ada di dapur anda Kita aduk-aduk dulu ya teman-teman Biar matang Tujuannya juga ini Supaya cabai Tujuannya ini Supaya sambalnya itu awet Jadi kalau kamu sehari ini Tidak habis makan sambal segini banyak ya Nah ini bisa dibiarkan Untuk besok harinya Besok harinya Besok harinya lagi Jadi tidak usah takut Kalau sambalnya bau Tidak perlu dimasukkan kulkas juga Cukup ditaruh di ruangan saja Tapi ditutup ya Nah ini dia penampakannya Yang sudah mulai matang Pokoknya kalau makan pakai sambal ini Pengennya pasti nambah Kalau tidak percaya buktikan saja Nah ini saya menambahkan sedikit gula Karena rasanya kurang manis Melupa ini kita aduk-aduk Supaya tercampur dengan rata Nah setelah matang Langsung saja kita sajikan Di sini saya makannya dengan sederhana Yaitu menggunakan Mie dan nasi merah Nah lain kali saya akan Menggunakan ayam ya teman-teman Biar lebih mewah gitu Ya terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe-nya Untuk terus mendukung kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh